Assalamualaikum bunda Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau buat Ayam goreng serundeng Cara buatnya simple banget Tinggal sat-sat-sat langsung jadi Rasanya juga enak Guri dan dijamin Bakal ketagihan Dan anak-anak juga pasti suka Bagi bunda yang penasaran Cara buatnya, yuk tonton Videonya sampai selesai Pertama kita siapkan ayam Disini aku pakai ayam 1 kg Bagian dada Dan sudah dicuci bersih Kemudian kelapa parut Kelapa parut ini Banyaknya sesuai dengan selera ya bun Kalau mau serundeng yang banyak Bisa masukkan lebih banyak Kemudian ini bahan yang Untuk kita haluskan Pertama ada ketumbar Kemudian daun jeruk Daun salam Serai 8 siung bawang putih Lengkuas sebanyak 3 ruas ibu jari Semua bahan ini kita haluskan Bisa menggunakan blender Atau bisa langsung kita ulek Disini aku mau yang praktis aja Jadi aku mau blender dulu ketumbarnya Sampai halus Setelah halus Setelah halus seperti ini Langsung kita tuangkan aja Ke ayam tadi Kemudian lanjut Kemudian lanjut kita blender Bawang putihnya sampai halus Dan sama Setelah itu kita tuang juga Ke ayam Yang sudah kita cuci bersih tadi Nah setelah itu Lanjut kita blender juga Lengkuasnya Dan langsung kita tuang juga Ke adonan ayamnya Setelah semua rempahnya Kita campurkan ke dalam ayamnya Lanjut kita tambahkan Satu sendok makan garam Dan satu sendok makan kaldu jamur Kemudian kita masukkan Kedalam kuali yang besar Dan kita ungkep Sampai airnya surut Disini saya pakai airnya 250 ml Atau sampai ayamnya semuanya terendam Lanjut kita masukkan Serai Daun jeruknya Kita sobek sedikit Dan kemudian daun salam Jangan lupa Ayamnya kita bolak-balik Supaya matangnya merata Setelah airnya surut seperti ini Ayamnya kita pindahkan dulu Kedalam wadah bersih Kemudian sisa air ini Kita gunakan untuk Mengungkap Kelapa parutnya Sampai air dan kelapanya menyatu Nah selamnya itu seperti ini Sudah bisa kita matikan apinya Dan lanjut kita goreng Disini saya sudah siapkan Minyak secukupnya Dan kita goreng dulu Ayamnya sampai matang Dan jangan lupa Menggoreng ayam juga kita bolak-balik Supaya matangnya merata Setelah kuning ke coklatan seperti ini Ayamnya sudah matang Dan sudah bisa kita angkat Dan jangan lupa Minyaknya kita tiriskan Terlebih dahulu ya bun Nah ini bagian yang paling penting Yaitu disaat kita menggoreng serundengnya Jangan sampai serundengnya gosong Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini Serundengnya sudah matang Dan sudah bisa kita hidangkan Ayam serundengnya enak banget Dan bumbunya meresap Guri Dan serundengnya bikin kita ketagihan Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa Disubscribe Like, share, dan komen Dan sampai jumpa di resep berikutnya ya bun Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton